Intro Assalamualaikum bertemu lagi dengan saya Ragil di channel Abdul Ragil Yalisi Kemarin kita sudah membahas tentang asal-usul sejarah kota Gorontalo Kali ini kita akan membahas mengenai asal-usul sejarah suku Buton Suku Buton adalah salah satu etnis yang mendiami wilayah kekuasaan Kesultanan Buton Kesultanan Buton tersebut terletak di Kepulauan Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara Nenek moyang suku Buton berasal dari imigran yang datang dari Johor sekitar abad 15 dan kemudian mendirikan Kerajaan Buton Kerajaan tersebut bertahan hingga tahun 1960 di mana Sultan terakhir meninggal dunia Sepeninggalan Sultan terakhir tersebut membuat tradisi Kepulauan Buton tercerai berai Masyarakat Buton memiliki beragam bahasa yang begitu beragam Hingga sekarang dapat ditemui lebih dari tiga puluhan bahasa dengan berbagai macam dialek Wujud akulturasi dalam bidang bahasa Dapat dilihat dari adanya penggunaan bahasa Sansekerta yang dapat Anda temukan sampai sekarang di mana bahasa Sansekerta memperkaya perbendaharaan bahasa Buton Dalam perkembangan selanjutnya bahasa Sansekerta digantikan oleh bahasa Arab seiring masuknya ajaran Islam di Kerajaan Buton pada abad ke-15 M Banyaknya penggunaan bahasa Arab pada kosa kata bahasa Buton menunjukkan tingginya pengaruh Islam dalam Kesultanan Buton Di samping itu bahasa Buton juga menyerap unsur-unsur bahasa Melayu Sebelum masuknya pengaruh Hindu ke Buton oleh bangsa Majapahit pada abad ke-13 dan Islam yang dibawah pada abad ke-15 Masyarakat Buton mengenal dan memiliki kepercayaan yaitu pemujaan terhadap roh nenek moyang, animisme dan dinamisme Masuknya agama Hindu-Islam mendorong masyarakat Buton mulai menganut agama Hindu-Islam walaupun tidak meninggalkan kepercayaan asli seperti pemujaan terhadap arwah nenek moyang dan dewa-dewa alam Misalnya masyarakat nelayan Wakato Bikusunya Tomia mengenal adanya dewa laut Kua Ode Mariam yang dipercaya dapat menjaga mereka dalam mengarungi lautan banda yang terkenal ganas Di samping itu masyarakat Buton juga mengenal dewa yang melindungi keberadaan hutan yang dikenal dengan nama Wakinam Asteris 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 tidak boleh disebut namanya, hanya diucapkan dengan cara berbisik Masuknya Islam di Buton pada abad ke-15 Yang dibawah oleh ulama dari Patani juga telah meletakkan dasar-dasar ilmu Fiki kepada kesultanan dan masyarakat Buton Ilmu Fiki merupakan ilmu Islam yang mempelajari hukum dan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban umat terhadap Allah dan sesama manusia sehingga masyarakat Buton dapat hidup sesuai dengan kaidah Islam Dan pada abad ke-16 M, melahir dasar-dasar ilmu kolam dan tasawuf di Buton yang dibawa oleh sufi yang berasal dari Aceh Dalam hubungan kekerabatan masyarakat suku Buton, seorang laki-laki bertugas mencari nafkah Sedangkan wanita menyiapkan makan, melakukan pekerjaan rumah tangga membuat barang-barang dari tanah liat, menenun dan menyimpan uang yang telah dikumpulkan oleh kaum laki-laki Sejak dulu, orang Buton juga sangat mementingkan pendidikan Pendidikan yang baik terhadap anak laki-laki dan perempuan membuat mereka memiliki kesusah seteraan yang maju Tidak ketinggalan pula dalam hal mempelajari bahasa asing Karena itu, saat ini mulai terlihat hasil-hasil kemajuan di bidang sosial Perkawinan dalam kebudayaan Buton sudah bersifat monogami Setelah menikah, pasangan akan tinggal di rumah keluarga wanita sampai sang suami anggup mendirikan rumah sendiri Tanggup jawab membesarkan anak ada di bahu ayah dan ibu Rumah tempat tinggal suku Buton didirikan di atas sebidang tanah dengan menggunakan papah yang kuat Dengan sedikit jendela dan langit-langit yang terbuat dari papan yang kecil dan daun kelapa Sebagai kebiasaan dan kesadaran kolektif, masyarakat suku Buton memiliki tradisi yang bisa memperlancar pertumbuhan pribadi masyarakat Hal ini erat hubungannya dengan keberadaan tradisi sebagai wadah penyimpanan norma sosial kemasyarakatan Orang Buton terkenal pula dengan peradabannya yang tinggi dan hingga saat ini peninggalannya masih dapat dilihat di wilayah-wilayah Kesultanan Buton Di antaranya Benteng Keraton Buton yang merupakan benteng terbesar di dunia Istana Malige yang merupakan rumah adat tradisional Buton yang berdiri kokoh setinggi 4 tingkat tanpa menggunakan sebatang pakupun Mata uang Kesultanan Buton yang bernama Kampua, dan banyak lagi Bagaimana? Apakah kalian sudah mengetahui seputar asal-usul sejarah suku Buton? Bagi yang belum like dan subscribe jangan dilupa, agar saya tambah semangat buat video-video berikutnya Kalau ada yang ingin merekomendasikan asal-usul sejarah yang ingin kamu ketahui silahkan tinggalkan di kolom komentar Sampai jumpa di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton